Kepala Desa Besuangin Utara Menurutnya, hingga saat ini kondisi jalan sangat memprihatinkan dengan jalan yang berlumpur. Komoditas pertanian yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan masyarakat Besuangin Utara tidak berarti apa-apa karena sulitnya membawa hasil bumi keluar dari desa. Kepala Desa Besuangin Utara sudah tiga kali masuk jadi Kepala Desa. Saya minta tolong kepada Bapak Presiden supaya jalanan ini bisa dikerjakan Pak. Tolong Bapak Presiden diperintahkan para Bapak Gubernur, Pejabat, Bupati Pejabat supaya turun di lapangan Pak. Melihat kondisi jalanan ini ke Besuangin Utara, di Besuangin Hindu, di Ratte Pak. Kami ini masyarakat Pak sangat menderita demi jalanan Pak. Walaupun mahal coklat Pak, Rp140.000 Pak. Tetapi kami tidak rasakan karena begini jalanan Pak.